adalah kita bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan contoh dan jadikanlah diri kita itu sebagai contoh Untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah, jenjang SD dan SMP terkait dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang terkait dengan pendanaan pendidikan serta penyampaian informasi yang dipandang perlu diketahui oleh para kepala sekolah maka pemerintah daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melaksanakan rapat koordinasi pendidikan dasar SD SMP Negeri Swasta sekabupaten Poso pada Kamis 16 Januari 2020 bertempat di gedung PGRI Dalam pertemuan yang membahas tentang pengawasan inspektorat, pengutan liar dan sumbangan di sekolah-sekolah serta pengelolaan dana bos ini diikuti oleh 301 kepala sekolah SD SMP Negeri Swasta dan 19 orang koordinator SP3 sekabupaten Poso Terkait dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang terkait dengan pendanaan pendidikan serta penyampaian informasi yang dipandang perlu diketahui oleh para peserta kegiatan ini Empat Rumawi pelaksanaan kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang 301 orang yang terdiri dari Kepala SD dan SMP baik negeri maupun swasta dan 19 orang koordinator SP3 sekabupaten Poso Waktu dan tempat pelaksanaan hari tanggal Kamis 16 Januari 2020 tempat Aula PGRI sekabupaten Poso Dalam arahannya Bupati Poso Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki nilai esensial utama karena terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah Tidak hanya membuka acara Bupati Darmin yang juga mengikuti kegiatan tersebut sampai dengan selesai membuka sesi dialog yang membahas tentang sejumlah permasalahan dan kebutuhan krusial dunia pendidikan di Kabupaten Poso Di akhir acara Bupati Darmin menyerahkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP negeri swasta melalui dana APBD dan APBN tahun 2019 Berbagi informasi saat ini yang bersama kita dengar dan saksikan bahwa saat ini ada sekolah yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum ada sekolah yang harus berhadapan dengan hukum karena terkait dengan persoalan administrasi baik itu berupa penghutang kemudian sumbangan dan penggunaan dana BOS yang tidak tepat ini harus menjadi motivasi bagi kita sekalian khususnya Kepala Sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah untuk selalu mengupdate informasi terkait dengan regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan di sekolah selain itu perlu juga melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan inspektoran maupun aparat penegak hukum sebagai upaya untuk pencegahan baik secara formal maupun informal ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya pemahaman tersebut dengan adanya pemahaman tersebut maka berbagai kemungkinan terburuk akan dapat kita hindari marilah kita bisa menjadi pemimpin di tempat kita masing-masing Kepala Sekolah adalah sebagai seorang pemimpin dia harus bisa memberikan contoh berikan contoh dan jadikanlah dirimu sebagai contoh kalau kita bisa melakukan itu pasti rekan-rekan kita yang lain guru-guru yang ada di sekolah baik itu di TK mungkin ya ini yang ada SD dan SMP itu akan mengikuti Kepala Sekolahnya kalau Kepala Sekolahnya masuknya tepat waktu Kepala Sekolahnya aktif hadir setiap saat di sekolahnya saya yakin itu rekan-rekan guru yang lain akan sungkan dia untuk tidak masuk pada waktunya seorang pemimpin apabila dia memberikan tugas kepada bawahannya ya kepada bawahannya dan bawahannya itu melaksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa paksaan kemudian berhasil nah berarti Kepala Sekolah tersebut atau pemimpin tersebut itu adalah pemimpin yang luar biasa jadi coba di ciptakan seperti itu Humas Pemda Poso melaporkan Terima kasih telah menonton!